Sebuah gedung pertunjukan sekaligus gedung kesenian akan segera hadir di kota Semarang dengan nama Raja Wali Semarang Cultural Center atau Raja Wali SCC. Raja Wali SCC diharapkan dapat menjadi pusat seni dan budaya bagi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan kota Semarang pada khususnya. Desain artistik gedung ini terlahir dari ide almarhum Bapak Han Awal dari PT Han Awal yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Budi Sumaat Majan dari PT Anggara R.C.T. Kesan artistik yang terlihat pertama kali pada bagian muka bangunan Raja Wali yang terinspirasi dan kekayaan alam dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Abi Manu Andre, grafik desainer yang memiliki ide tersebut menjelaskan bahwa kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia diterjemahkan dalam tiga unsur, yaitu hutan, laut, dan batik. Hutan yang direpresentasikan dengan batang-batang yang melengkung menjulang ke atas di bagian sisi kiri depan melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan pemberi kehidupan. Kemudian, laut yang direpresentasikan dengan desain lengkungan di bagian tengah atas depan melambangkan ketenangan, kekayaan, dan keragaman. Lalu, batik menggambarkan ciri khas kebudayaan dan kebanggaan Indonesia. Harapan untuk Gedung Raja Wali adalah ketika nanti Gedung Raja Wali sudah resmi beroperasi, nantinya diharapkan Gedung Raja Wali ini bisa memberikan dampak positif untuk banyak orang, dampak positif untuk masyarakat di kota Semarang, Jawa Tengah, maupun Indonesia. Dan diharapkan juga nantinya akan lahir bintang-bintang di bidang seni budaya yang akan bersinar dan semuanya itu bisa dihasilkan oleh Raja Wali Semarang, Kancaran Senter. Terima kasih telah menonton! Masuki area lobby, kita akan langsung disambut dengan kehangatan interior area lobby Raja Wali STC yang berwarna kecoklatan dari jajaran kisi-kisi kayu yang didesain oleh Bapak Agus dari Studio 42. Area lobby ini merupakan area multifungsi sebagai tempat pertemuan maupun sebagai tempat menggelar acara publik atau pribadi. kemudian menuju ke ruangan utama Raja Wali SCC yang tidak lain adalah Performance Hall. Ruangan ini juga tidak luput dari sentuhan artistik. Dari sisi tata suara dan akustik, aspek ini ditangani oleh Didi Kartanegara dari La Mesa. Akustik Performance Hall Raja Wali SCC dirancang agar dapat mengakomodasi berbagai jenis musik dan ramah terhadap reproduksi suara. Penggunaan akustik diffuser dan absorber membantu para pemain musik dan penonton untuk dapat menikmati suara alat musik tiup, geser, ketuk maupun vokal secara optimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semarang ternyata ada gedung kekuncukan, gedung konser yang berkelas. Dulu saya sempat bertanya-tanya kapan Semarang, kalau ada gedung seperti, gedung bertunjuk kamar saya seperti kayak di Ciputra Attener, Jakarta, kayak Taman Humas Yuki, kayak konsep halnya punya Pak Asti Runtung. dan sekarang ternyata di Semarang kita tinggal.